Hai Travelers, saya ingin membincangkan tentang netizen julid while travel dengan psikolog kita Tris Septima. Hai Tris! Nah aku nih kepo nih ya Tris, pengen ngobrol-ngobrol secara kan kamu psikolog ya. Psikolog information ya ya. Kepo nih sebenernya Tris. Sebenernya ini nggak pengalaman pribadi aku aja, tapi aku pernah ada poling di IG story ku. Nah itu aku tanya ku netizen julid itu pernah ngomong apa ke kalian waktu lu lagi traveling. Oh itu banyak banget ada yang pas posting makanan terus di komen hati-hati gendut gitu. Iya. Pas lagi post ke komennya, perutnya nggak ditahan ya. Atau misalnya posting jalan kemana-mana nggak pulang-pulang gitu ya. Iya bener-bener gue nggak pulang-pulang sih padahal kayak baru seminggu gitu kan. Belum sebelumnya. Terus kalo gue pribadi nih pernah banget misalnya kayak ada yang minta oleh-oleh tapi branded gitu. What? Nggak, nggak tanya. Minta, minta branded. Terus abis itu pernah juga nih kalo misalnya kita lagi ke suatu negara, terus abis itu itu orang yang lihat mungkin udah pernah kesitu. Terus eh kok kamu nggak kesina nggak kesana gitu. Kan kita punya. Ada aja yang di komenin gitu ya kaya. Nggak, nggak, nggak. Yang kita punya itineri. Terus misalnya kayak cewek-cewek single kayak kita nih jalan-jalan mulu sih nikahnya kapan gitu kan. Bosen banget. Pas traveling. Oh gue juga pernah nih gue pernah banget nih Tris. Jadi gue tuh waktu itu kan lagi patah hati gitu ya. Jadi gue tuh memang lagi di tahun itu gue lumayan sering traveling. Nah itu ada juga loh netizen gue yang komennya gini. Traveling jalan-jalan mulu punya pohon duit ya? What? Nah. Abis itu nggak bayarin ya? Kenapa sih gitu kan? Nah, aneh tuh ya Tris. Kalo gue tuh memang ada hal-hal yang kalo gue pribadi tuh gue nggak mau ambil pusing. Tapi kalo yang the last one yang ngomong itu punya pohon duit ya? Itu honestly gue agak sakit hati sih gitu. Karena kan dia orang nggak tau kan kita kerjanya kayak gimana ya kan? Iya. Nah. Ya kan nggak siap di share juga ya kaya di Tris. Betul. Nah makanya according of your psychological knowledge. Kenapa ya orang-orang suka ngomong komen-komen seperti itu? Which is actually they are our friends kan? Tapi suka komen yang kayak gitu. Tujuannya tuh sebenernya apa ya Tris ya? Kalo menurut Psikologi J. Itu tujuannya untuk menjatuhkan. Menjatuhkan kita di komen-komen itu kan karena dilihat banyak orang. Atau memang mereka just. Atau isteng aja gitu. Ini menarik sih gak. Karena memang pasti kejadiannya pernah banget dialamin sama semua orang ya. Tapi nih kita lho berangnya pernah banget gitu kan. Ya tadi kayak kok jalan-jalan mula duitnya gak habis-habis. Apalah segala macem gitu kan. Ada aja yang di komen-in gitu kan. Kayaknya kenapa sih harus sibuk banget ngurusin hidup orang lain gitu kan. Sebenernya gitu ya. Betul. Tapi sebelum masuk kesana mungkin ngeliat dulu dari sisi penggunaan si social medianya dulu nih kak gitu. Karena ini kan kalo ngomongin julid sebenernya di luar social media pun juga banyak. Tapi sekarang kan konteksnya adalah kenapa sih orang kok seneng banget ngerecet di social media gitu. Betul. Nah kalo ngomongin social media itu kan sebenernya kita itu membentuk satu pribadi yang baru nih kak. Ya betul. Ini misalnya nih kayak di Facebook atau di Instagram gitu kan. Itu persona apa sih yang mau kita tampilin gitu. Betul. Mungkin bisa deh ditanya gitu kan. Seberapa jujur sih kita di social media itu juga kayaknya. Pasti banyak yang bilang kayak ya gak segitanya juga. Karena buat kita pasti semuanya pasti di select dulu kan. Foto yang postingnya bagus. Yang terlihat kaya mungkin gitu ya. Glamour. Glamour dan mewah. Kajian mewah ya. Padahal method sabah gitu ya. Padahal gak tau kan. Padahal gak tau kan libudannya nyicil-nyicil. Kan gak tau. Atau test brandednya mungkin itu nyewa. Bukan beli sendiri. Iya kan. Kok tau ya. Kok tau ya. Nah kayak gitu-gitu pak. Karena apa. Ini tuh. Dari konsepnya dulu tuh. Konsep pertama orang tuh pengen dilihat mungkin perfect gitu ya. Sehingga itu apa. Untuk meningkatkan self-esteemnya dia. Ya. Gitu. Jadi kayak oh dengan dia menunjukkan dirinya dia bagus di social media. Orang akan perceive dia menjadi lebih positif gitu. Betul. Ya kan. Meningkatkan rasa pedenya dia. Self-esteemnya dia. Ketika dia bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Tapi. Nah salahnya adalah. Mungkin downside-nya adalah. Ketika dia menggunakan personanya dia. Kadang-kadang orang jadi gak punya filter nih. Ketika dia memberikan komentar kepada orang lain. Ya gak. Alasan orang Juli tuh banyak banget sih kak. Ya kan. Ada yang rasa iri. Ada yang rasanya cemas. Mungkin karena. Kok temen gue bisa jalan-jalan gak pulang-pulang. Kok gue gini-gini aja hidup gue. Atau dia kerjanya apa sih. Iya. Padahal dia gak tau. Pasti kok dia bisa beli tas branded. Atau apa. Padahal kan gak tau kalau kita ngepet gitu kan. Ada yang jaga lilin ya. Iya. Ada yang jaga di rumah kan. Orang tuh suka. Karena ibaratnya dia memakai identitas lain gitu ya. Seringnya. Atau gak berinteraksi langsung nih. Gitu kan. Jadi orang dengan gambarnya kayak. Oh yaudah deh. Ngomong aja. Komentar aja. Karena ibaratnya orang tuh. Ada kecenderungan pada akhirnya. Untuk social comparison. Dia membandingkan. Apa yang dia milikin. Dengan orang lain punya gitu. Supaya dia bisa tau posisinya dia dimana. Gitu loh kak. Cara sexual digital tuh seperti itu. Gitu. Nah kayak misalnya nih. Kayak aku. Belum tentu ketika ketemu sama Kak Hana langsung. Aku berani ngomong kayak. Kak. Kok lo jalan-jalan mulu sih. Kagak pulang-pulang. Lo kepet ya. Misalnya gitu. Kan gak mungkin nih ya. Kadang-kadang kan ada ya gitu. Tapi kalau misalnya. Medianya hanya di. Apa namanya. Di sosmed. Yang ibaratnya. Posting sekali. Terus gak ketemu sama orangnya. Entah kapan juga. Ya dia juga kayak gak punya rasa. Untuk inilah. Gak punya rasa yang terlalu besar. Untuk. Rasa gak enak. Dan sebagainya. Kayak gitu kan. Jadi. Social media memang membuat kita. Jadi less sympathy. Jadi less feeling sama orang ya. Penelitiannya sih seperti itu ya. Jadi kayak ada. Downside nya sih memang seperti itu. Gitu. Makanya. Karena gini. Kalau bicara mengenai masalah kritik Kak. Sebenarnya kritik itu. Kan ada dua loh. Kritik kan ada kritik yang membangun. Iya gak? Betul. Ada juga kritik yang menjatuhkan. Cuma sayangnya. Netizen. Itu seringnya memberikan kritik yang menjatuhkan. Kan akan lebih bagus kalau misalnya. Ketika misalnya gini. Ih. Kok fotonya kurang bagus nih misalnya gitu ya. Pencahayaannya kurang apa-apa gitu. Tapi mungkin misalnya. Sis. Kayanya lu bakal lebih kece. Kalau misalnya. Anglenya lu agak lebih kesini dikit. Terus lu pakai pencahayaannya gini dek. Itu kritik loh. Tapi kritik yang membangun kan. Bukan yang kayak. Ih gila ya jelek banget. Masa lu gak ngerti sih. Kayak gitu doang. Cara foto misalnya. Atau. Ih lu hitamannya. Atau lu gendutannya. Secara-secara positif banget ya. Tris tapi kan tadi. Tris ada bilang. Kalau misalnya itu. Apa. Kembali lagi ke kita nih. Orang yang dijulitin sama si netizen itu. Mau merepresentasikan media sosial kita seperti apa. Tapi misalnya. Contoh aku lah ya. Aku gak ada. Gak ada. Mau. Mempresentasikan media sosial aku. Yang. Beba. Beba. Cuma kan kalau. Cuma kan emang. Pas lagi liburan. Ya. Walaupun aku bukan tipe yang selfie. Atau suka foto-foto sering sih. Enggak. Cuma. Once in a while. Pas lagi liburan ya. Pengen dong. Foto gitu kan. Ya. Ada orang-orang yang gak ada intention apa-apa. Di media sosial gitu loh. Cuma. Ya emang. Cuma pengen upload aja gitu. Nah. Itu tapi tetep aja loh. Ada banget yang komen-komen seperti itu gitu. Itu. Gini gak. Gini ya. Semua. Apapun yang kita posting. Itu kan pasti punya resiko ya. Ya. Dan kita juga gak bisa mengkontrol apa yang orang react ke kita. Punya postingan gitu. Bener kan. Nah. Cuma memang kalau ngeliat dari sisi sebelah sana. Orang yang ngasih. Apa namanya. Comment ke kita. Itu tadi. Ketika dia udah punya satu set. Apa ya. Identitas yang mau dia tampilkan. Terus dia merasa bahwa dia lebih inferior dibandingkan dengan temannya. Atau misal inferior dibandingkan dengan Kahana yang. Tadi traveling gak pulang-pulang. Rasa kecemasannya dia itu. Ya. Itu dia proyeksikan ke Kahana. Oh. I see. I see. Ini bentuk defense mekanismnya dia gitu. Ya. Kadang-kadang kan orang secara gak sadar ya kak. Rata-rata orang tuh komen tuh suka gak sadar gitu. Kayak itu udah. Automatically. Tic-tac-tac post gitu. Tic-tac-tac kirim. Gitu kan. Ya kan. Apalagi kalau udah terlalu sering menggunakan social media itu akan menjadi hal yang wajar gitu. Nah. Ngerinya tuh disitu. Secara sadar. Oh iya. Kayak ngerasa. Banyak banget yang akhirnya misalnya kayak si social climber gitu. Berusaha mati-matian. Karena ngeliat temen-temennya bisa hidup nezah tadi gitu kan. Gimana caranya dia bisa berada di level yang sama. Hanya untuk terlihat mampu. Tinggal dia gak ngomong julid aja. Tapi kan dia bagaimana dia balikin lagi ke dirinya gitu. Jadi untuk bisa beradaptasi dengan itu gitu. Padahal belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan hidupnya dia gitu kan. Banyak juga Kak yang pada akhirnya misalnya kayak kehidupan selebgram gitu. Yang tadi yang kita udah pernah bahas. Apa? Minjem atau apa. Jadinya memaksakan diri. Sampai ngutang dan sebagainya. Hanya untuk bisa berada disitu. Salah satu downside-nya adalah gini. Mungkin orang-orang yang netizen julid tadi itu. Netizen minyir. Itu juga gak aware Kak. Sama apa impact dari yang mereka lakukan. Ya Kak Siti. That's right. Ada loh. Ada loh. Apa namanya. Impact dari yang mereka lakukan gitu. Impactnya gak cuma ke diri dia sendiri. Ke orang lain. Yang dia nyinyirin tadi. Sama orang yang nontonin. Yang ada di tengah-tengah. Atau kita juga bystanders. Nah. Buat diri sendiri. Ingat ya. Kita ada yang namanya cyberbullying loh. Kita bahas ya Kak. Karena ini nyangkutnya kesana. Dan teman-teman harusnya bisa paham gitu. Kan lebih aware cyberbullying gitu. Nah. Kalau buat diri sendiri. Harus sadar banget. Bahwa ada loh. Apa namanya. Impact-impact sosialnya. Impact hukumnya bahkan. Tadi aku udah bilang. Bahwa itu bisa pernah ke cyberbullying gitu kan. Atau juga. Impact mental. Ya. Tadi. Kalau keseringan kita kayak gitu. Lama-lama. Kita tuh membiasakan diri dengan semua hal yang negatif gitu loh Kak. Membiarkan kecemasan kita tuh berkembang gitu loh. Untuk ngeliat kehidupan orang lain yang mungkin lebih baik dibanding. Seakan-akan lebih baik dibanding diri kita. Kan. Lama-lama jadi insecure kan. Betul. Betul. Jadi rendah diri kan. Iya. Jadi itu sebenarnya merugikan dia sendiri juga ya. Selagi dia komen-komen. Pasti. Pasti. Pasti dong. Karena kan itu akan berbalik lagi ke diri sendiri. Nah. Buat orang yang dijulitin. Itu tetap. Pasti akan ada negatif ya. Kalau kayak. Mungkin kayak kita juga ada beberapa yang kayak. Ah bodo amat. Lo gak ngasih gue duit ini. Buat gue jalan-jalan. Ngapain gue pikirin gitu kan. Lo gak ngasih gue makan tiap hari. Ngapain juga gue pikirin gitu kan. Gue pusingin sama komentar lo gitu. Tapi. Ada juga orang-orang yang mangkep. Dan masukin itu ke dalam. Pemikirannya dia. Ke hatinya dia. Akhirnya juga orangnya juga kena kan. Kayak. Ngerasa rendah diri juga. Oh ya gue salah kali ya. Oh iya ya. Emang gue gendut kali ya. Sampai ujungnya. Kalau ngerasa bahwa. Orangnya nih. Yang dinyinyirin. Ngerasa bahwa itu. Bagus-bagus. Kalau misalnya gak jadi berantem ya. Tapi kan banyak juga yang jadinya berantem kan. Gitu. Yang dengan. Dengan ujung-ujungnya kayak ngerasa bahwa. Omongan dia menyakiti. Hati. Gitu kan. Itu tidak enak. Berendahkan dan sebagainya. Balik lagi. Kita udah punya undang-undang gitu loh. Jadi hati-hati temen-temen gitu. Gak cuma itu loh kak. Kan yang tadi aku bilang. Ada juga yang bystanders kan. Yang di tengah-tengah nih. Yang nontonin gue orang nih. Yang baca ya. Jadi kepo juga. Yang baca nih. Jadi kepo. Terus dia juga pasti akan ngeliatnya gini. Oh hal kayak gini tuh wajar ya. Nah. Ketika dia udah bilang bahwa itu wajar. Diikutin deh polanya. Oh i see sih. Pada akhirnya apa. Orang-orang jadi gak punya rasa empati kan. Satu sama lain. Iya betul. Asal. Keluar aja gak ada-gak ada filternya gitu. Nah itu yang bahaya sebenernya gitu. Itu pun juga menjadi jatuhnya kayak stalkers juga ya. Dia mau komen jurid tapi kayak masih ragu tapi kepo. Jadi di sisi lain dia bisa stalking aja gitu. Kompleks banget ya tuh. Misa dan kompleks makanya. Dan sebenernya ngerinya kan kalau orang-orang yang tadinya tidak memiliki intensi apapun. Itu jadi terpengaruh negatif kak. Dengan melihat orang-orang yang komen negatif. Sampai kayak. Oh yaudah deh komen negatif tuh adalah hal yang wajar. Hal yang normal. Yaudah gue gak apa-apa deh. Komen. Continuously itu netizen suka banget komen yang bad negatif gitu. Mungkin awal-awal ah. Tewakin aja. Tapi kalau tiap hari atau sering dilakukan seperti itu. Kan jadi baper kan. Jadi baper juga. Baper. Itu termasuk cyberbullying ya. Nah gini. Itu bisa masuk ke cyberbullying kalau orang yang dinyinyirin dijulitin ngerasa. Itu memang menyakitkan buat orang ya. Kalau by definition cyberbullying tuh kayak perilaku negatif gitu ya. Yang berulang untuk menakut-nakuti orang lain gitu. Jadi yang ibaratnya membuat marah atau mempermalukan orang tersebut gitu. Nah itu konteksnya di cyberbullying. Even kayak misalnya. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau misalnya nih. Mau komen sesuatu. Tapi ternyata komen tersebut dianggap sebagai pesan yang mengancam misalnya gitu. Atau pesan yang menjengkelkan atau tidak menyenangkan buat orang yang menerima. Nah itu bisa masuk ke kategori cyberbullying loh. Jadi berhati-hati lah gitu. Bisa dilaporkan ya? Bisa. 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 Jadi makanya kan banyak banget tuh kak. Even kan kayak sekarang misalnya. Gak cuma masyarakat biasa. Artis pun kalau misalnya ngomong sesuatu sesumber gitu. Tiba-tiba ada yang ngerasa. Gak oke nih ngomongannya. Kok ngomongnya kayak gini, kayak gini segala macam. Kenalah dia pasal-pasal tertentu gitu. Jadi harus hati-hati banget gitu kan. Bener. Karena gini. Definisi menjengkelkan itu kan kadang-kadang juga. Masih apa ya. Konteksnya kan gede banget ya kak. Ya bener. Hal yang menjengkelkan buat aku. Belum tentu menjengkelkan buat kak. Gitu kan. Ya gitu kan. Gak ngomot kita juga. Makanya itu kan gak bisa kontrol itu ya. In some ways ya gitu. Jadi lebih baik dibanding kita mengkontrol orang lain yang metabene susun terus dikontrol. Mendingan kontrol diri sendiri aja. Mungkin kata-kata aku lebih kayak gini. Think before text. Bener. Jadi kalau temen-temen udah paham bahwa ada kesadaran nih. Oh gue nulis ini. Kemungkinan ada resikonya seperti ini. Nah kalau misalnya temen-temen udah paham resikonya apa. Dan oke dengan resiko itu. Then it's fine. Tapi kalau enggak lebih baik gak usah dikirim deh. Gitu. Soalnya akhirnya banyak banget ya. Ibaratnya ketika ngomong gak mikir. Ya kan berkoar-koar. Tapi ketika dipanggil ke polisian karena terkena pasal dan sebagainya. Cuma bisa nangis bilang itu bercanda dan sebagainya. Terus minta maaf. Kan buat apa kak? Terus kalau misalnya yang kita pertemanan. Terus ada yang netizen juga gitu. Terus bisa jadi gak enakan loh. Aku pernah begitu soalnya. Oh iya. Pernah ngomong dan sesuatu dan agak bikin aku baper. Terus langsung aku embak langsung. Kalau aku ya. Kenal tapi ya. Maksud lo apa ya. Kalau aku memang straight to the point aja. Kalau aku merasa. Oh kepentingan tanya langsung aja. Punya masalah apa loh. Kalau gue gitu kan. Kayaknya kita pertemanan secara adat gitu. Iya. Handel. How do you response the netizen Julit? Kalau aku kayak kemarin gitu ya. Misalnya aku ada posting satu foto. Sebenernya ini orangnya juga pasti tau sih. Dan Kak Ana juga bisa lihat fotonya masih ada. Iya. Langsung kepo langsung kepo. Langsung kepo ya. Langsung kepo ya. Itu aku foto cuma duduk gitu. Aku tuh yang pakai sana pendek gitu kan. Namanya di Bali ya pakai sana pendek lah gitu kan. Kita juga iya. Kalau kita foto yang kece. Pasal di Bali. Aku pakai sana pendek. Terus kan aku pakai kain lagi gitu kan. Ya mungkin. Again ya. Mungkin maksudnya dia bercanda gitu. Tapi kan itu di komen. Oke. Dan dia. Dan aku kayak agak ngebuka satu kain ku gitu. Jadi. Cernah pendeknya tuh agak. Kelihatan gitu ya. Mungkin kelihatannya jadi kayak. Bukan cernah pendek gitu. Tapi kayak daleman kali. Ya aku juga gak tau. Kaki kamu terlalu jenjang. Kaki kamu terlalu jenjang. Mungkin. Tapi disitu dia komennya lebih kayak. Auratnya kemana-mana gitu. Ya gitu. Tapi aku balik lagi. Aku lebih kayak. Apa namanya. Pertama aku bawa becanda dulu sih. Biasanya gitu. Kayak. Kalau aku lebih kayak. Aku bawa becanda gitu kan. Aku bilang bahwa. Enggak lah ini bukan aurat. Ibaratnya lebih kayak. Ya udah tutup mata lo aja. Kan lo jadinya gak ngeliat. Tapi kalau misalnya. Itu sudah. Berlangsung lama nih. Berkali-kali gitu kan. Karena. Ngomongin soal orang yang nyinyir. Atau mungkin centil ya. Kadang-kadang kan banyak juga yang kayak gitu ya. Oh iya betul. Betul. Ketika dia udah berulang kali. Dan itu menyebabkan aku gak nyaman. Kan aku akan straight forward ngomong bahwa. Sorry gue gak nyaman lo kayak begini. Iya betul-betul. Dan again defense-nya kan biasanya kayak. Oh gue demen becanda tau. Itu maksud gue becanda. Ya. Aku as simple as bilang. Gue juga demen becanda. Ya. Tapi. Gue juga tau dong. Kapan gue risih. Ada kalanya juga gue risih. Dengan becandaan kayak gitu. Jadi. Harusnya. Kalo mereka masih. Menghargai kita. Ketika kita udah ngomong bahwa. Kita risih nih. Dan segala macem. Dia berhenti. Iya. Tapi kalo engga. Emang dasar orang ya berarti yang reset. Diemin aja udah tinggalin. Blok aja udah langsung. Bener-bener. Misalnya yang kalo yang ganjen gitu ya Tris. Ganteng aja. Ganteng aja kalo ganjen. Pas lagi kita ga demen. Malas. Apalagi kok jelek. Kan emang. Udah ganjen lagi. Kan kayaknya. Ganteng aja gitu kan. Kalo aku gitu. Tapi ada titik dimana kalo memang udah terlalu bikin males. Aku ngomong dia udah ga ngerti lagi. Ya udah aku tinggalin. Ngapain sih kan buang-buang energi gitu ya. Untuk. Apa namanya. Ngeladenin orang-orang yang kayak gitu gitu. Daripada nanti kita jadi marah. Jadi kesel. Betul. Atau kadang-kadang aku tuh jadi ngerasa kayak. Kok gue diginiin ya gitu. Kan kadang ada yang ngerasa kayak gitu kan. Jadi kayak. Daripada mikirin. Mendingan udah setelah aja. Setelah. Aku hanya memamerkan. Liburan mewah. Hebah. Dan pas branded. Apa salah aku. Salahnya ga ngajak-ngajak sih. Menurut kamu nih ya. Menurut. Cycling. Bagusnya nih kalo ada netizen julid gitu. Itu. Apa yang. Apa respon kita seharusnya gitu. Sebenernya gini. Kalo menurut aku. Jangan reaktif sih. Gitu ya. Tarik nafas dulu gitu kan. Terus. Untuk menangin diri dulu. Karena apa. Jangan sampai kita kebawa sama gamenya mereka. Bener. Balik lagi. Buat apa. Ya kan. Jangan terpancing. Kalo misalnya memang ada. Iya jangan terpancing. Karena percuma gitu loh. Justru. Mereka makin senang. Kalo kita terpancing sama. Apa yang mereka sampaikan kepada kita. Gitu kan. Itu kayak. Yes. Kenakan lo. Gue gini. Kenakan lo sesuai itu. Dengan apa yang gue mau. Nah justru jangan. Ini biarin aja. Jadi. Biar kita. Kita yang nenangin diri. Kita yang atur. Mau seperti apa gitu. Karena balik lagi. Hati-hati. Dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai. Hal-hal tadi. Jadi pelajaran. Buat. Temen-temen yang bystanders. Tadi itu loh. Gitu. Dan aku rasa. Dengan kita. Apa ya. Memberikan respons yang lebih. Kalem. Lebih positif. Sama orang yang nijulitin kita. Mudah-mudahan dari situ. Dia juga bisa belajar. Bahwa. Kita gak suka digituin. Cara lo salah. Kalo lo mau ngasih tauin ke gue. Itu caranya bisa. Dengan yang lebih halus. Dan sebagainya. Gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu lebih enak. Ingat ya. Think before text. Think before text. Supaya temen-temen. Aman sentosa. Ketika. Ngasih komunikasi ke orang lain. Betul. Betul banget. Alright. So. Travelers. Thank you for joining us. On this trip. Don't forget to subscribe. Share. Comments. Like this channel. 20 Minutes Travel with Hana. Bye-bye.